Intro Saya Muttalibin dari lembaga Pakalif Ban Nasr BCNO Kabupaten Tuban Yang bekerja sama dengan blog Tuban TV Pada kesempatan kali ini di bulan Suci Romantan Kita melakukan jejak-jejak para oliyak yang ada di Kabupaten Tuban Untuk kita ambil ibrohnya, untuk kita ambil hikmahnya Bagaimana kita selagi menjadi generasi penerus yang islami Generasi penerus yang akan meneruskan Islam Untuk terus akan jaya menuju peradaban-peradaban yang akan datang Sahabat LTN, NO dan Pemirsa Blok Tuban TV Jadi kita akan membedah ajaran-ajaran dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorkondi Yang terkenal dengan sabar, neriman, ngalah Kemudian ada loman, akas, dan teman Kita habis ini akan ketemu dengan dua juru kunci Syekh Maulana Ibrahim Asmorkondi Akan kita wawan secara eksklusif Bagaimana jakwah dari Syekh Maulana Ibrahim Berada di bumi wali Kabupaten Tuban ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Muntalibin Dalam hal ini kita akan berbincang-bincang tentang Jejak-jejak waliullah yang berada di Kabupaten Tuban Yaitu berada di Desa Gesik Harjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Yaitu di Makam Waliullah Syekh Maulana Ibrahim Asmorkondi Berada di depan saya Dua juru kunci dari Makam Maulana Ibrahim Asmorkondi Kita akan berbincang-bincang eksekutif Bagaimana kiprah dakwah dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorkondi Kita perkenalkan Yang berada di kanan saya adalah Bapak Soekran Yang berada di kanannya Bapak Soekran adalah Bapak Badrun Untuk Pak Soekran Ini sudah berapa tahun Pak menjadi juru kunci Pak? Oh gini Mas Pak juru kunci semua yang ada sini itu Ada masa periode ke masa kerja Jadi Kak Tulus-Tulus tidak Jadi masa kerja yang kita alami Sama Bapak Badrun Sama dekan-dekan ini Dua tahun Dua tahun Dua tahun Dua tahun diadakan Apa itu ya Pemilihan atau Nanti itu ada tim dari Oh iya pemurus Jadi setiap dua tahun Ada termasuk dikemajakan Hasilnya diberikan Habis kerja terpilih oleh Bapak Pengurus Ada-ada ada tidak terpilih Berada-ada orang yang mampu Atau orang yang ditunjukkan Siapa itu Jadi tiga orang Satu periode itu tiga orang Yang dipilih oleh Bapak Pengurus Termasuk itu adalah orang yang dianggap itu Bukan kok mampu Bukan yang dianggap pantas Pantas untuk dibuji Jadi Biarpun itu tidak pandang Orang itu terlalu tua Atau tidak pandang Orang sedang Kalau memang pantas Dan yang kedua Itu adalah Ada rasa Atau Apa itu Dikatakan perjuangan Perjuangan Labuh Ada Ada Pengalaman Yang pernah dialami Mungkin dari Pak Badrun Ataupun Dari Pak Soekran Perihal Pengalaman spiritualitas Mungkin pernah Bermimpi Ketemu dengan Mbah Maulana Ibrahim Asmerokondi Atau bagaimana Selama menjadi Juru kunci Itu belum pernah Saya dengar Bahwa Juru kunci Manapun Yang termasuk Dibayang-bayangi Atau Dilihati oleh Bihak-bihak Dari situ Untuk Ini Pak Apa Peninggalan Peninggalan Dari Sheikh Maulana Ibrahim Asmerokondi Ini Apa saja Pak Yang masih Terdial di area makam Pak Soekran Ini yang Ada sekarang Yang masih ada sekarang Lama Itu masjid lama Masjid Belakangnya masjid Ada masjid sedikit Orang sini Orang sini Menamakan Masjid lama Yang kedua Itu jeding Yang bentuknya Oh iya Sebelah kamar mandi Itu dulu itu Waktu saya kecil itu Memangnya Untuk mandi Sama orang-orang Cuma Hari ini sekarang Untuk tempat Air minum Nomor dua Nomor tiga Ini termasuk Gaburo 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 Gapuro Gapuro depan Ini Pak Itu memang Juga Akhirnya Untuk yang Ada beduk Ada mimbar Yang disebelah kamar Di sampingnya Nanti bisa Dilihat Peninggalan Peninggalan Neriman Neriman Ngalah Loman Akas Temen Nah ini Filosof ini Bagaimana Pak Soekran Ini maaf ini Tulisan itu ada Pada Bahtoyib 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 dari Sumok Sumok Saling dari Bahtoyib Ibrahim Ia atau tidak Saya Jadi yang Nulis Yang nulis itu Santri-santri Dari Kemudian Ada yang Mengatakan Konon Kabarnya Memang Itu ajaran Dari Bahtoyib Demikian Pemirsa Blog Tuban TV Wawancara Eklusif Bersama Dua jurkunci Dari Makam Waliullah Syekh Ibrahim Asmarokondi Yang berada Di Desa Kesiarjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Semoga Apa yang Disampaikan Oleh Bapak Badrin Dan Bapak Soekran Ini Menjadi Semangat Untuk Kita Meneruskan Perjuangan Berdakwah Dari Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi Dari Saya Muttalibin Berserta Tim Dari Kru Blog Tuban TV Mari kita Menggapai Amal Menebarkan Hikmah Wallahumma Fikla Ami Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Tariq Hai Terima kasih.